Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Jubaida Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkuran Program Studi Kesehatan Masyarakat Dengan NIM 1810-91212-0019 Di sini saya akan menjelaskan tentang penelusuran kepustakaan yang dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama itu batasan tinjauan pustaka Yang kedua kegunaan tinjauan pustaka Yang ketiga isi tinjauan pustaka Dan yang keempat cara penelusuran kepustakaan Saya akan menjelaskan sedikit tentang tinjauan pustaka Tinjauan pustaka dalam sebuah susunan karya tulis ilmiah bisa diartikan sebagai penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah Intisari pada bagian ini termuat secara utuh dalam keyword di bagian abstrak Oleh karena penyusunan karya tulis ilmiah apapun haruslah berkewajiban membuat stati kepustakaan Pendapat para ahli terhadap tinjauan pustaka juga dikemukakan oleh gandas Yang menurutnya tinjauan pustaka adalah bab yang mengemukakan sejumlah teori serta pendapat para ahli terhadap fokus penelitian yang ingin dilakukan Dari sejumlah pembahasan di atas secara singkat Dalam tinjauan pustaka ini menciringkaskan sebagai bagian yang mengukakan teori dan pendapat para ahli terhadap masalah-masalah Serta dasar dalam penelitian yang akan dilakukan Seluruh aspek penyakit yang diteliti tidak perlu ditulis dalam tinjauan pustaka Hal-hal yang ditulis dipokuskan pada aspek yang diteliti dengan penekanan utama hubungan variable yang dipemasalahkan dengan variable lain yang menjadi faktor penyebab maupun peranju Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulisnya pustaka itu yang pertama Buku sumber pustaka sebaiknya tidak terlalu lama sehingga masih up to date yaitu sekitar 10 tahun terakhir tetapi setidaknya carilah terbitan yang terbaru Yang kedua gunakan hasil penelitian dalam artikel atau jurnal yang relevan yang dapat memperkuat teori yang dibangun dengan sumber yang up to date Yang ketiga membuat kerangka teori sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian Dengan membuat kerangka teori maka peneliti dapat meletakkan masalah yang sedang diteliti dalam konteks ilmu pengetahuan Dalam penjelasan lain yang serupa tinjauan pustaka mempunyai enam penggunaan yaitu yang pertama Mengkaji sejarah permasalahan Yang kedua membantu pemilihan prosedur penelitian Yang ketiga mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan Yang keempat mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu Yang kelima menghindari duplikasi penelitian Dan yang keenam menunjang perumusan permasalahan Kemudian saya akan menjelaskan tentang kegunaan yang pertama yaitu tentang mengkaji sejarah permasalahan Sejarah permasalahan meliputi perkembangan permasalahan dan perkembangan penelitian atas permasalahan tersebut Pengkajian terhadap perkembangan permasalahan secara kronologis sejak permasalahan tersebut timbul Sampai pada keadaan yang dilihat kini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan materi permasalahan Ditingjau dari waktu ke waktu berkurang atau bertambah parah apa penyebabnya Mungkin saja tinjauan seperti ini mirip dengan bagian latar belakang permasalahan Yang biasanya ditulis di depan suatu usulan penelitian Perbedaan dalam tinjauan pustaka, kajian selalu mengacu pada pustaka yang ada Pengkajian kronologis atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan atas permasalahan akan membantu memberi gambaran Tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut Gambaran bermanfaat terutama tentang pendekatan yang dipakai dan hasil yang didapat Selanjutnya yaitu tentang kegunaan yang kedua Yaitu tentang membantu pemilihan prosedur penelitian Dalam merancang prosedur penelitian dan untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur atau penekatan yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu Dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur tersebut Kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi Kegunaan yang ketiga yaitu tentang mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada Pengkajian pustaka dalam hal ini akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya Tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area permasalahan diperlukan untuk Merumuskan landasan teori sebagai basic perumusan hipotesis atau keterangan empiris yang diharapkan Selanjutnya kegunaan yang keempat yaitu mengkaji kelebihan dan kelemahan hasil penelitian terdahulu Di bagian awal tulisan ini disebutkan bahwa kegunaan tinjauan pustaka yang dikenal umum adalah untuk membuktikan Bahwa penelitian yang diusulkan belum pernah dilakukan sebelumnya Pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan Bukti yang bisa dicari saja berupa kenyataan bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu Atau hasil penelitian yang pernah ada belum mantap atau masih mengandung kesalahan atau kekurangan dalam beberapa hal dan perlu diulangi atau dilangkati Dalam penelitian yang akan dihadapi sering diperlukan pengacuan terhadap prosedur dan hasil penelitian yang pernah ada Kehati-hatian perlu dalam pengacuan tersebut Selatu penelitian mempunyai lingkup keterbatasan serta kelebihan dan kekurangan Evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelamahan tersebut akan berguna terutama dalam memahami tingkat kepercayaan hal-hal yang diacu Perlu dikaji dalam penelitian yang dievaluasi apakah temuan dan kesimpulan berada di luar lingkup penelitian Atau temuan tersebut mempunyai dasar yang sangat lemah Evaluasi ini menghasilkan penggolongan pustaka ke dalam dua kelompok Yaitu yang pertama kelompok pustaka utama dan yang kedua adalah kelompok pustaka peninjam Kegunaan yang kelima adalah menghindari duplikasi penelitian Kegunaan yang kelima ini agar tidak terjadi duplikasi penelitian Sangat jelas saja maksudnya Masalahnya tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas Dengan demikian publikasi atau seminar atau jaringan informasi tentang hasil-hasil penelitian sangat penting Dalam hal ini peneliti perlu mengetahui sumber-sumber informasi pustaka dan mempunyai hubungan akses dengan sumber-sumber tersebut Pinjauan pustaka berkaitan dengan hal ini berguna untuk membeberkan seluruh pengetahuan yang ada sampai saat ini Yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Sehingga dapat meyakinkan bahwa tidak terjadi duplikasi Dan kegunaan yang terakhir yaitu mengejang perumusan permasalahan Kegunaan yang keenam ini berkaitan dengan perumusan permasalahan Pengkajian pustaka yang meluas, konferensif dan bersistem Pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa Yang memerlukan penelitian, yang membedakan penelitian yang diusukan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya Dalam kesimpulan tersebut, rumusan permasalahan ditunjang kemantapannya Pada beberapa formulir usuran penelitian, bagian kesimpulan ini disengaja dipisahkan tersendiri Agar lebih jelas menonjol dan ditempatkan sesudah tinjauan pustaka serta diberi judul keaslian penelitian Bagian yang ketiga yaitu tentang isi tinjauan pustaka Tinjauan pustaka mengoraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diisikan Nah isi dari tinjauan pustaka itu sendiri yaitu yang pertama adalah pendahuluan Dalam bagian pendahuluan biasanya ditunjukkan peninjauan dan kriteria penetapan pustaka yang akan ditinjau Dapat digunakan dengan sederhana pertanyaan keinginan atau keinginan tahuan Pada bagian pendahuluan ini pula dijelaskan tentang organisasi pinjauan pustaka Yang yaitu pengelompokan secara sistematis dengan menggunakan judul dan subjudul pembahasan Umumnya pengelompokan didasarkan pada topik, cara lain berdasarkan periode waktu atau kronologis Yang kedua adalah pembahasan Pembahasan disusun sesuai organisasi yang telah ditetapkan dalam bagian pendahuluan Pembahasan pustaka perlu dipertimbangkan keterbatasan bahwa tidak mungkin, tepatnya tidak perlu semua pustaka dibahas dengan kerincian yang sama Ada pustaka yang lebih penting dan perlu dibahas lebih rinci daripada pustaka lainnya Dalam hal ada kemiripan isi Perincian dapat diterapkan pada salah satu pustaka Sedangkan pustaka lainnya cukup disebutkan saja tetapi tidak kerinci Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan Pinjauan pustaka diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan yang menjelaskan tentang apa arti semua pinjauan pustaka tersebut Secara rinci, kesimpulan atau ringkasan tersebut hendaknya memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini Yaitu tentang yang pertama, status saat ini mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Apakah permasalahan sebenarnya telah tuntas terjawab? Yang kedua, penelitian-penelitian terdahulu dengan permasalahan yang dihadapi Adakah sesuatu dan apakah yang dapat dimampaakan? Yang ketiga, kualitas penelitian-penelitian yang ditagi mantap atau hanya dapat dipercaya sebagian saja Yang keempat, kedudukan dan peran penelitian yang diusulkan dalam konteks ilmu pengetahuan yang ada Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian yang keempat yaitu cara penelusuran kepustakaan Nah, cara penelusuran kepustakaan ini bisa dengan dua cara Yaitu, yang pertama, cara manual Nah, cara manual ini bisa dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan Atau mengunjungi tempat-tempat sumber informasi Yang kedua adalah pencarian pinjauan pustaka secara elektronis atau online Pada saat ini, banyak informasi ilmiah yang tersedia untuk diakses secara online Informasi ilmiah tersebut tersedia di media seperti kita rekaman suara, kita rekaman video, dan lewat internet Beberapa keuntungan mencari informasi secara online Yaitu, antara lain, tersedia jutaan informasi dalam bentuk elektronis yang dipasarkan mendunia Publikasi elektronis biasanya lebih baru karena prosesnya lebih cepat daripada publikasi cetak Dan pencarian informasi berkecepatan tinggi karena menggunakan komputer Masalah yang saat ini dihadapi adalah beberapa institusi pendidikan Belum mempunyai standar pengacuan bagi informasi ilmiah yang didapat dari sumber elektronis Nah, itu tadi penjelasan saya tentang penelusuran kepustakaan Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini